Brip Karik Rizal atau Brip KRR mengaku tidak bersalah di balik kasus kematian Brigadir Novrian Shahil Swahuta Barat atau Brigadir C. Bahkan, Brip KRR siap untuk menjalani sidang offline dan bertemu tersangka lainnya, yakni Ferdisambo. Sementara itu, pengacara Brip KRR, Erman Umar, menyatakan bahwa kliennya merupakan korban dari keadaan. Hal tersebut dikatakan Erman kepada wartawan pada Jumat 9 September 2022. Sepaliknya, Brip Karik Rizal tidak pernah ikut dalam perencanaan pembunuhan Brigadir C. Erman menyatakan bahwa Brip Karik Rizal tidak tahu menau soal rencana penembakan Brigadir C. Karena itu, kliennya juga sempat menyatakan kesiapannya untuk menghadiri sidang offline dihadapkan dengan Ferdisambo. Dia juga menyinggung tersangka pembunuhan lainnya, yaitu Beradae. Menurut Erman, Beradae takut kepada Sambu yang saat itu jabatannya lebih tinggi. Ferdisambo berpangkat Irjen, sedangkan Beradae berasal dari Primop. Erman menambahkan bahwa Brip Karik Rizal juga pasrah jika nantinya harus dipecat dari institusi Polri. Namun yang pasti, dia bakal mengajukan banding lantaran tidak sepenuhnya bersalah. Diketahui dalam kasus dukaan pembunuhan Brigadir C, polisi telah menetapkan lima orang tersangka. Mereka ialah mantan Kadif Ropampelri Ferdisambo bersama istrinya, Putri Candrawati. Selain itu, ada dua ajudannya, yakni Berib KRR dan Beradae, serta asisten rumah tangganya.